Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memutuskan untuk mengubah penyebutan kelompok kriminal bersenjata atau kelompok separatis teroris menjadi organisasi Papua Merdeka. Penyebutan tersebut menyusul makin biadabnya KKB atau KST. Hal itu tertuang dalam surat keputusan Panglima TNI nomor STR 41-2024 tertanggal 5 April 2024. Langkah tersebut mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional, seperti Ketua MPR RI Bambang Susatio, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hassanuddin, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Kata Bamsud, dia mendukung dan menegaskan bahwa keselamatan bangsa di atas segalanya. Urusan HAM dibicarakan kemudian, jika mereka sudah berhasil ditumpas. Bamsud, bahkan siap pasang badan jika ada pihak yang mempersoalkan HAM atas kewajiban TNI-Polri dalam melaksanakan penegakan hukum dan melaksanakan perintah konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah tumpah darah Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hassanuddin menyebut adanya perubahan penyebutan tersebut memiliki dampak politis bagi Indonesia, serta konsekuensi cara menyelesaikannya. Dia mengingatkan bahwa perubahan istilah ini tak bisa sukses jika hanya dijalankan oleh TNI, seluruh lembaga negara harus solid mengganti istilah KKB menjadi OPM. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri OPM. Sebab, kelompok ini kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan Kamtip Mas di Papua. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengubah sebutan KKB Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!